Selamat datang di Tour Wisata Condit Virtual bagian 2 Mari kita lanjutkan perjalanan dari Jalan Kayu Manis ini Yang sebelumnya kita telah memasuki kawasan Argo Wisata Condit Disini kita akan menemui Jalan Jembatan 1 Yang merupakan jalan penghubung antara kawasan Condit dan Pasar Minggu Jembatan Gantung ini adalah peninggalan era VOC Belanda Beginilah suasananya Dan inilah foto jembatan gantung Yang mendahulu Dan beginilah foto jembatan gantung saat ini Setelah diperbaiki Pada saat dihancurkan oleh banjir Jakarta Mari kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju Makom Pangeran Astawana Setelah masjid ini Kita akan berbelok ke kiri Dan beginilah suasana jalan di dekat masjid Jami Al-Mutakin ini Inilah patokan kita untuk menuju makam Pangeran Astawana Kita jalan terus Dan di sebelah kanan ini adalah jalan menuju perempatan Gardu Yang merupakan salah satu perempatan di jalan Condit Raya Kesana itu adalah jalan perempatan Gardu Mari kita belok ke kiri disini Kita jalan terus Dan ini Wilayah ini disebut dengan Wilayah Condit Balai Kambang Di ujung jalan itu Kita berbelok ke kanan Dan disinilah Makam Pangeran Astawana Di dekat Nah disinilah Posisinya Di dalam komplek Pemakaman Wakaf warga Balai Kambang Yang di depannya Ada Kelurahan Condit Balai Kambang Inilah kelurahannya Selanjutnya kita Lurus lagi Selanjutnya kita Lurus lagi Sekitar 50 meter Di depan sana Ada namanya Jalan Pangeran Nah inilah Jalan Pangeran itu Yang berhubungan dengan Makam tadi Jalan Pangeran ini Juga tembus Ke Condit Raya Mari kita lanjutkan Perjalanan Menuju Warung Kebun Sebuah warung Yang berada Di dekat masjid ini Namanya Masjid Jami Al-Ikhlas Balai Kambang Posisinya Di depan Jalan Pucung Itu salah satu Jalan di Daerah Condit Dan ini ada Angkot Yang melintasi Jalur ini Kita terus Sekitar 100 meter Di depan sana Nah ini adalah Jalan Pucung Yang di dalamnya Ada Yayasan Pendidikan Al-Fat Hia Di sebelah kiri Nah Setelah 100 meter Kita akan Membukan Pelang ini Jalan Pintu masuk Menuju Warung Kebun Yang di dalamnya Menjual Kuliner khas Betawi Dengan Suasana Kebun Condit Berada Di pinggir Sungai Ciliwung Mari kita Masuk Untuk melihat Sejenak Agar kita Tidak terlalu Penasaran Ini pintu Masuknya Beginilah Pintu Masuknya Jalannya Hanya bisa Dilalui Satu Kendaraan Motor Cukup Sempit Namun Kita akan Menemukan Satu Suasana Seperti Di Tengah Hutan Atau Di Tengah Kebun Begini Awalnya Kita Masuk Kita Akan Lihat Lebih Jauh Beberapa Pengunjung Disini Terlihat Santai Di Tengah Sejuknya Udara Yang Saya Cari Adalah Bang Kodir Disini Nah Ini Suasana Kebunnya Bang Kodir Adalah Pengelola Warung Kebun Ini Yang Yang Juga Memiliki Institute Ciliwung Di dalam ruangan Itulah Banyak Buku Buku Tentang Masalah Lingkungan Ciliwung Nah Ini Juga Ada Jalan Turun Menuju Suasana Kebun Pinggir Sungai Sungainya Itu Di Ujung Sana Itu Kita Akan Coba Masuk Ke Bawah Warung Kebun Ini Untuk Lihat Lebih Detail Seperti Apa Suasananya Ini Tangganya Turun Cukup Terjal Disitu Kita Bisa Lihat Ada Pohon Salak Inilah Suasana Cukup Rimbun Dan Beberapa Pohon Banyak Sekali Disini Terlihat Ada Yang Masih Muda Mari Kita Jalan Menuju Sungai Ciliwung Kita Mau Lihat Seperti Apa Sungai Ciliwung Disini Banyak Daun Yang Memang Sengaja Dibiarkan Untuk Menjadi Pupuk Bagi Pohon Pohon Ini Suasananya Begitu Alami Dan Asri Dan Inilah Sungai Ciliwung Di Dekat Warung Kubun Ini Sungainya Sangat Natural Hijau Di Kanan Kiri Alami Sebelah sana Itu Adalah Wilayah Jakarta Selatan Kita Ada Di Jakarta Timur Bagi Ini Sungai Ciliwung Dan Ini Suasana Kebun Ada Pohon Besar Yang Mungkin Sudah Puluhan Tahun Umurnya Di Dalam Wilayah Warung Kebun Ini Mungkin Warung Kebun Ini Juga Merupakan Salah Satu Usaha Pelestarian Warga Condet Balikambang Ini Bang Kodir Untuk Menjaga Lingkungannya Mari Kita Lihat Di Bagian Halaman Parkir Beginilah Suasananya Banyak Pohon Bambu Tanahnya Agak Turun Pohon Bambu Lagi Dan Disinilah Lahan Parkirnya Buat Yang Belum Pernah Coba Kemari Kemarilah Lihat Suasananya Dan Makanan Khas Petawi Ada Disini Kita Kembali Ke Jalan Ini Menuju Rawakodok Yang Dikenal Sekarang Sebagai Rawak Elok Jalannya Cukup Eksotik Berbelok Tajam Menurun Dan Menanjak Salah Satu Tempat Favorit Untuk Jogging Dan Bersepeda Lurus Kita Jalan Lurus Kemudian Nanti Akan Berbelok Ke Kanan Begini Suasananya Ada Angkotnya Juga Disini Kemudian Kita Akan Ketemu Dengan Masjid Ini Dan Disini Dari Masjid Ini Kita Berbelok Ke Kiri Di Depan Itu Jalan Haji Mursali Yang Di Dalamnya Ada Rumah Meping Condet Yang Merupakan Khas Oleh-oleh Condet Belok Kiri Disini Lurus Terus Kesana Ini Juga Menjadi Pintu Masuk Pada Epokan Ciliwung Dan Kebun Kong Cemen Nah Inilah Rumah Meping Condet Yang Dikelola Oleh Bang Sakur Dan Rumah Ini Menarik Adalah Rumah Tempo Dulu Yang Ada Di Condet Sebagai Bentuk Pelestarian Cagar Budaya Condet Kita Lurus Terus Dari Rumah Ini Menuju Jalan Sedikit Menurun Ini Dia Lurus Terus Kedalam Situ Adalah Padepokan Ciliwung Yang Disebelah Ada Kebun Kong Cemen Ini Kebun Kong Cemen Yang Juga Mengajarkan Seni Beladiri Silat Atau Main Pukul Betawi Begini Suasananya Selanjutnya Kita Akan Kembali Ke Masjid Ini Kemudian Kita Berbelok Ke Kanan Yang Yang Di Kanannya Itu Dinamakan Jalan Munggang Itu Jalan Menuju Jalan Raya Condet Juga Yang Di Depannya Ada Holland Bakery Dan PS Tor Beginilah Jalan Munggang Lurus Kesana Itu Demikian Tour Virtual Wisata Kampung Betawi Condet Tunggu Edisi Bagian 3 Terima Kasih